Halo semua kembali lagi di channel youtube saya Pada video kali ini kita akan membahas Sebagaimana caranya memberikan tulang Pada objek karakter 3 dimensi Di blender 2.8.0 Seperti yang akan saya tampilkan pada video kali ini Untuk memberikan tulang pada objek 3D Di blender 2.8.0 Itu ada 2 cara Yaitu dengan menggunakan single bone Atau dengan menggunakan Bone atau tulang yang sudah ada Pada blender itu sendiri Yang berbentuk Menyerupai Karakter hewan berkaki 4 Karakter manusia berkaki 2 Seperti ini Yang pertama saya perhatikan itu adalah single bone Jadi saya akan perhatikan pada objek Silinder Tekan shift A Mesh silinder Untuk menambahkan silinder Saya geser dulu ke sebelah kanan Saya tekan S untuk mengecilkan Saya tekan S dan Z untuk memanjangkan seperti ini Saya tekan R, Y untuk merotipnya 90 derajat Nah seperti ini R, Y 90 derajat Sebelum kita menambahkan tulang Kita perlu menjadikannya dia halus Atau menambah beberapa garis Caranya kita tambahkan modifier Di icon kunci ini Cari add modifier Subdivision service Viewportnya ganti menjadi 2 Setelahnya kita akan edit silinder ini Di edit mode Tekan tab di keyboard Atau teman-teman bisa cari edit mode Di pojok kiri atas disini Tekan ctrl R Diklik sekali Geser ke ujung sebelah kiri Tekan ctrl R lagi Diklik Geser ke ujung sebelah kanan Geser ke ujung sebelah kanan Nah seperti ini Kalau sudah bisa teman-teman tekan tab Untuk kembali ke object mode Kalau sudah misalnya seperti ini Baru kita bisa tambahkan single bone Tekan shift arm Armature Single bone Nah digeser single bone nya Bawa ke silinder nya tadi Tekan R, Y 90 Agar sama posisinya Seperti silinder nya Kita bisa geser Bawa ke atas Nah kita bisa tampilkan bone atau tulang nya ini Di depan daripada silinder nya ini Kita cari objek datanya Cari viewport display Di bawah cari in front Nah seperti ini Tapi dia tetap berada di tengah-tengah Seperti itu Dan dia transparan saja Nah setelah seperti ini Kita bisa Tab pada bone nya ini Atau edit mode pada bone nya ini Untuk menambahkan tulang-tulang yang berikutnya Nah di klik di ujungnya Di sini Atau di klik di sini juga boleh Di klik di ujungnya Tekan E atau extrude Ya Tekan E Geser Seperti ini Tekan E Geser Tekan E Geser Kita sudah mendapatkan beberapa tulang Nah kita bisa geser sedikit juga ini ya Pakai move tool Agar panjangnya sama Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman bisa tekan tab lagi Untuk kembali ke objek mode Setelahnya teman-teman klik sembarang Kemudian klik silindernya Tekan save Dan klik tulangnya Nah seperti ini Jadi yang pertama di klik itu adalah silindernya Terlebih dahulu Baru tulangnya Tekan ctrl P di keyboard Ctrl P Cari width Automatic width Nah seperti ini Artinya Dia ketika tulangnya dilengkungkan Otomatis juga Objeknya ikut melengkung Nah seperti ini Oke kalau sudah Teman-teman bisa klik sembarang lagi Di klik Tulangnya Kita cari Post mode Nah di sini Post mode di sini ya Di klik Post mode Kemudian kita bisa klik Ujungnya ini Ujung tulang-tulangnya ini Teman-teman bisa Cari modul Coba kita akan pindahkan Tekan R Misalnya di keyboard ya Nah seperti ini Oke tekan R Bisa teman-teman Bisa klik tulangnya yang di sini Misalkan Nah ini Tekan R lagi Oke Hasilnya akan seperti ini Ini adalah Teknik untuk memberikan tulang Pada objek 3D Blender 2.80 Tekan R di keyboard Nah seperti ini misalnya Teman-teman bisa Geser dia juga Nah misalnya di sini ya Saya tekan ctrl z tadi Kita bisa geser seperti ini Nah ini geser juga Kalau sudah seperti itu Kita akan coba Gerakan dia Di timelinenya Nah di timelinenya Kita akan gerakan Misalkan di frame 1 Misalkan di frame 1 Dia Saya tekan R Nah sorry Saya pilih tulang yang nomor 2 Dari sebelah kiri Tekan R Nah saya lihat Seperti ini Saya tekan I Lock Road Skill Nah di frame 20 Saya geser Saya tekan R Y Lagi Nah seperti ini Saya tekan I Lock Road Skill Saya geser ke frame 40 Tekan R Lagi Saya geser naik Dia objeknya Tekan I Lock Road Skill Saya geser ke frame 60 Saya tekan R Lagi Tekan I Lock Road Skill Saya geser sampai frame 80 Keyframe Tekan R Nah saya naikkan Seperti ini Tekan I Lock Road Skill Sampai frame 100 Saya geser Saya tekan R Nah seperti ini Saya tambahkan I Lock Road Skill Nah hasilnya Seperti itu Ini adalah Proses menambahkan Tulang Pada Objek 3D Blender 2.80 Lan hasilnya Seperti itu Kita tidak akan Membahas dengan Menggunakan Single bone Kita akan Menggunakan Basic human Jadi Kita bisa Delete Frame Ini Atau Timeline Ini Delete Keyframe Kemudian Kita akan Delete Juga Objek Ini Oke Edit mode Nah Delete Oke Itu dengan Menggunakan Single bone Di blender Itu Sudah Terdapat Tulang Yang menyerupai Bentuk Rangka Manusia Jadi kita Tidak perlu Menambahkan Tulang Satu-satu Jadi kita akan Coba terlebih dahulu Aktifkan Add-on Regify Rigging Cari di Menu Edit Reference Diklik Nah Setelah Cari Preference Cari Add-on Kemudian Di pencarian Ini Teman-teman Bisa Ketikkan Rigify Nah Rig Gitu Aja Di Bawah Ini Akan Muncul Rigging Rigify Nah Dicentang Saya Sudah Dicentang Kita Bisa Close Kalau Sudah Dicentang Teman-teman Tekan Shift Arm Armature Basic Nah Disini Ada Teman-teman Bisa Pakai Kalau Misalnya Membuat Karakter Burung Karakter Kucing Nah Kita Akan Pakai Yang Basic Basic Human Hasilnya Seperti Ini Nah Dia Menyerupai Manusia Kita Besarkan Tekan S Sesuai Dengan Besar Karakter Kalau Sudah Selesai Kita Bisa Tampilkan Dia Di Pupot Display Di Objek Datanya Ini In Front Kalau Sudah Kita Bisa Atur Sedemikian Rupa Agar Rapi Dan Mengikuti Objek Karakter Yang Ini Tekan Tab Di Keyboard Atau Cari Edit Mode Nah Kita Akan Seleksi Satu Satu Disini Kita Akan Edit Kita Tampilkan Dari View Front Terlebih Dahulu Atau Tekan Tombol Satu Kalau Misalnya Shotcut Tidak Mau Teman-teman Bisa Cari Edit Preference Input Nah Emulet Numpad Ini Sama Depout To Advance Numerek Input Ini Dicentang Kita Bisa Edit Lebih Dahulu Ini Silahkan Edit Diklik Tekan Shift Disini Misalnya Nah Kita Bisa Turunkan Sedikit Kita Bisa Seleksi Tekan Shift Turunkan Seperti Itu Misalnya Silahkan Di Edit Ya Nah Turunkan Tidak 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 Nah Hasilnya Seperti Itu Untuk Kepalanya Kita Bawa Naik Juga Seperti Ini Untuk Pinggang Kita Bisa Turunkan Kita Bisa Seleksi Dulu Di Bawah Satu Aja Tekan B Di Keyboard Seleksi Seperti Ini Turunkan Oke Kalau Sudah Tekan S Kalau Sudah Kita Bisa Turunkan Ini Pinggul S S Terima Tidak Tidak S S S S S selamat menikmati selamat menikmati nah hasilnya akan seperti ini tekan tab kalau sudah selesai hasilnya akan seperti ini kalau sudah pas dia sesuai dengan karakternya teman-teman seleksi dulu karakternya tekan zip di keyboard pilih boundnya di klik nah seperti ini jadi seleksi terlebih dahulu karakternya baru tulangnya cari di objek data kita scroll ke bawah generate rig untuk mendapatkan tulang yang akan kita gunakan untuk menganimasikan generate rig nah lagi sebentar akan muncul setelah muncul ini kita bisa hapus bound yang sudah kita atur tadi di klik saja delete kita akan besarkan ini kita akan pakai untuk melakukan animasinya tekan S untuk membesarkan seperti ini posisikan nah kita bisa tekan in front juga oke hasilnya akan seperti ini sekarang kita akan coba gerakan kepalanya kita cari objek mode pose mode klik kita yang di atasnya ini kita tekan R apakah dia mau atau tidak tekan R oke belum mau kalau belum mau kita ctrl Z terlebih dahulu kita klik lagi objeknya atau karakternya tekan shift kita klik bone nya atau tulangnya tadi kita ctrl P lagi tekan ctrl P with automatic weight kalau sudah selesai kita akan coba pose yang pertama tekan R nah mau dia ctrl Z nah untuk pergerakan tangannya coba kita tes nah mau ctrl Z kemudian untuk pergerakan pinggulnya oke mau dia oke seperti itu ya ctrl Z kita akan coba yang dia tengah-tengahnya kita akan coba tengah-tengahnya geser seperti itu nah hasilnya akan seperti itu ya kita coba pose mode oke hasilnya akan seperti ini ya nah kita akan coba dia animasikan oke kita akan coba animasikan deh ya kita akan animasikan di frame 1 misalnya di pinggulnya ini saya tekan R Y nah seperti itu di frame 1 tekan I lock road skill di frame 20 saya geser saya tekan R Y saya geser seperti itu pinggulnya saya tambahkan I lock road skill saya geser ke frame 40 saya tekan R Y lagi geser seperti itu tekan I lock road skill saya pindahkan ke frame 60 saya tekan R Y pindahkan lagi ke samping kirim tekan I lock road skill geser lagi frame nya sampai frame 80 saya tekan R Y lagi geser ke sebelah kanan tekan I lock road skill saya bawa ke frame ke 100 saya tekan R Y geser lagi seperti ini oke silahkan teman-teman lakukan berulangkari sesuaikan keinginannya untuk meriging seperti apa R Y tambahkan I lock road skill seperti ini tekan R Y geser ke sebelah kiri tekan I lock road skill geser sampai sini frame nya tekan R Y tekan I lock road skill nah hasilnya akan seperti itu oke kita akan play oke hasil rigging nya akan seperti itu nah teman-teman silahkan tambahkan rigging kepalanya rigging kakinya dan lain sebagainya misalnya kepala-kepalanya di rigging R Y kayak gitu misalnya atau R saja dia kayak gitu misalnya nah silahkan dipastikan oke demikian untuk selamat